Raffi Ahmad merasa tanggung jawab soal kasus perselingkuhan meski sana Sadika sudah menikah. Terima kasih telah menonton. Kekak kandung sana, Srafi Ahmad yang dikenal memiliki banyak koneksi pun juga ikut terseret. Namun keluarga Andara itu kompak tutup mulut baru berani mulai bicara akhir-akhir ini. Setelah membuat video menyentuh bersama Jejo Kovinda, Raffi Ahmad akhirnya membeberkan alasan mengapa ia baru speak up sekarang. Padahal kasus tersebut sudah rame sejak beberapa bulan lalu. Suami Nagita Slavina berdalai oga menambah masalah sang adik jika ia langsung bicara saat itu. Sebenarnya gue itu bukan tipe yang mau membakar api yang lebih besar. Cuma kan sekarang juga beritanya sudah redup. Ujah Raffi dilansir Viva Bandung dari salah satu acara yang dipandunya. Menurutnya Sanas dan Jeje harus bisa move on. Melupakan masalah yang sudah terjadi termasuk perselingkuhan. Setiap orang itu kalau ada masalah pasti masalahnya harus diselesaikan dan setelah itu harus move on. Sudah gak boleh berlarut lagi move on. Untuk melangkah kakinya ke babak yang baru lagi, kata Raffi. Sebagai kakak, Raffi merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang sudah diperbuat adiknya. Meskipun ia sadar Sanas sudah bukan urusannya karena sudah menikah. Jadi disini gue cuma pengen mengklarifikasi sebagai perwakilan keluarga yang menggantikan bokap gue. Meskipun Sanas bukan tanggung jawab gue lagi karena sudah berumah tangga. Tapi gue mewakili keluarga besar, gue mau meminta maaf kepada suaminya adik gue Jeje. Kata Raffi Ahmad lagi. Dalam videonya bersama Jeje Kovinda, Raffi Ahmad. Mengaku sempat malu karena perbuatan adik bungsunya tersebut. Sebenarnya waktu ada berita itu, perselingkuhan Sanas dan Randy Jarnet gue malu. Maksudnya? Dalam videonya bersama Jeje Kovinda, Raffi Ahmad mengaku sempat malu karena perbuatan adik bungsunya tersebut. Sebenarnya waktu ada berita itu, perselingkuhan Sanas dan Randy Jarnet gue malu. Maksudnya malu tuh adik gue melakukan kekeliruan yang besar, ujar Raffi Ahmad. Raffi Ahmad juga sempat ada rasa khawatir Jeje Kovinda akan melakukan kekerasan kepada Sanas saat mengetahui perselingkuhan itu. Namun pemikiran dia salah, dia pun berterima kasih kepada Jeje Kovinda. Lantaran tetap memperlakukan Sanas dengan baik. Tapi ternyata Jeje gak emosian. Gue berterima kasih karena lu, Jeje Kovinda gak pukul adik gue. Gue lukai dia sedikit pun padahal lu pasti terluka banget, tutur Raffi Ahmad. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!